Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Penindak ulama, Jokowi menangkapi ulama, ulama apa yang memperkosa, yang memenjinai orang, memperkosa 21 santri, tak ditangkap. Bukan negara nenek moyang dia, ini hukum nih. Hanis, kau kalau nak mencalon presiden, memimpi di siang bolong lah kalau kau hanya mengharapkan himbauan, dukungan dari HTI, FPI, kilapa, pejuang-pejuang teroris, jangan harap kau nak menang, kami rakyat Indonesia 200 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, kalian masih ingat kan dengan kakek Alam Syah ini, pada waktu itu beliau ini sempat viral guys, karena kritikan-kritikannya terhadap Habib Prinsik guys. Ya seperti yang kita tahu beliau di dalam video tadi ya, bagaimana kerasnya beliau mengkritik Habib Prinsik. Dan menjadi lebih viral lagi guys, setelah kakek ini diduga mendapatkan persekusi dari sekelompok orang yang mengatasnamakan sebagai Muhyiddin atau sebagai pecinta Habib Prinsik guys. Saya sendiri kurang tahu pastinya apa sebenarnya motif atau hal yang mendasari sehingga kelompok ini sampai melakukan persekusi terhadap kakek tersebut guys. Saya rasa kalau dasarnya hanya karena kakek tersebut melakukan kritik terhadap Habib Prinsik, pertanyaannya kenapa mereka ini sampai melakukan persekusi? Bukankah orang yang melakukan kritik itu adalah hal yang biasa saja? Bahkan melakukan kritik itu adalah hak dari setiap orang dan dilindungi oleh undang-undang. Dan saya pikir Habib Prinsik pun sering sekali melakukan kritik guys. Atau jangan-jangan apakah karena dianggap kakek tersebut mengeluarkan kata-kata yang dinilai oleh kelompok ini tidak sopan kepada Habib Prinsik? Ya kita tahu tadi bahwa kakek tersebut sempat mengeluarkan kata-kata kaki empat ya atau kata-kata hewan guys. Apakah hanya karena itu sehingga kakek tersebut layak untuk dipersikusi? Saya rasa kalau hanya persoalan itu guys, seharusnya kelompok tersebut tidak sampai melakukan tindakan persekusi. Karena mengeluarkan kata-kata kaki empat dalam melakukan kritik itu tidak hanya dilakukan oleh kakek alam syah saja guys. Bahkan kalau kita mau jujur, yang sering mengeluarkan kata-kata kaki empat adalah Habib Rizik. Apalagi Habib Bahar bin Semid. Seakan kata-kata kaki empat bagi dia adalah kata-kata yang wajib atau harus dikeluarkan saat melakukan kritik guys. Presiden bubuk! Udah menteri agamanya saudara sesat! Kurang ajar! Korinya jajau! Istananya menjadi istana iblis! Mulai hari ini, balik kita sebut PBB! Bangsa! Kita lagi sebagai perserikatan bangsa-bangsa! Bangsa! Perserikatan bangsa-bangsa! PBB perserikatan bangsa-bangsa! Perserikatan bangsa-bangsa! Perserikatan bangsa-bangsa! Weyanjing, webabing! Kenapa kau kalau ceramah pakai taris? Pasang taris! Weyanjing, webabing! Kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu enggak ada? Somong! Jangan merasa sombong hanya karena nasab, mengkerjilkan orang lain, mengkerjilkan ulama, ulama-ulama kiai-kiai disebut binatang. Ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan bebek, ada yang dikatakan curut. Na'udzubillahimindalik. Kalau probito tidak mengambil sikap, Tahar tidak mau minta maaf. Ingat Tahar ya, masyarakat kita akan mengambil Anda seperti layaknya mengambil seekor tikus, dipegang ekornya, dilempar jauh-jauh dari negeri ini. Hati-hati kamu, Pak. Kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu bukan apa-apa di negeri ini. Kamu bukan apa-apa. Kamu jangan merasa sok. Wey anjing, wey babi, kenapa kau kalau ceramah pakai taris, pasang taris? Wey anjing, wey babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu enggak ada? Somong! Jangan merasa sombong hanya karena nasab, mengkerjilkan orang lain, mengkerjilkan ulama, ulama-ulama kiai-kiai disebut binatang. Ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan babi, ada yang dikatakan curut. Na'udzubillahimendalik. Nah terus ini kerocok-kerocok sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerocok-kerocok sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mosok-soan mengajarkan kepada umat untuk membenci para haba'in. Kalau Anda bahar, Anda tidak menunjukkan sikap, dan Anda semakin sombong, bangsa ini akan melempar Anda seperti layaknya seekor tikus mati. Dipegang ekornya jauh-jauh, diputar, dilempar dari negeri ini. Saya minta semua aparat yang punya perangkat untuk menangkap ini orang, segera lakukan. Jangan tunggu sampai rakyat marah, karena imbasnya bukan kepada bahar saja. Kasian duriah-duriah yang lain. Iya guys, seperti yang kita tahu di video barusan, betapa fasehnya mereka mengeluarkan kata-kata kaki empat. Faktanya, sampai saat ini mereka ini bebas melakukan hal itu. Rasanya sampai saat ini, saya belum pernah mendengar bahwa Habib Rizik dan Bahar bin Sumit pernah dipersekusi, hanya gara-gara melakukan kritik. Jadi kalau dilihat dari sini guys, sebenarnya kelompok mereka ini adalah kelompok yang aneh. Bahkan menurut saya, kelompok paling aneh sedunia. Karena kalau Habib Rizik dan Bahar bin Sumit yang mengeluarkan kata-kata monyet, anjing, dan babi, bagi mereka kata-kata itu adalah hal yang halal untuk diucapkan. Bahkan oleh kelompok mereka ini diapresiasi karena dianggap sebagai bentuk ketegasan katanya. Tapi giliran kita guys, yang melontarkan atau mengucapkan kata-kata itu, maka mereka langsung bereaksi. Apalagi kalau kata-kata tersebut ditujukan kepada Habib Rizik dan Bahar bin Sumit. Pasti ujung-ujungnya persekusi. Gimana guys, menurut kalian? Aneh gak kelompok mereka ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Sekian video kali ini, dan terima kasih.